Kita beralih ke Medan Pemirsa, satu unit truk yang dikendarai pria paruh baya di Medan oleng dan menabrak pembatas jalan tol. Akibatnya tembok pembatas jalan tol rusak dan supir dilarikan ke rumah sakit karena luka di bagian pinggang. Satu unit truk memuatan kontainer kosong yang dikendarai Joni, 50 tahun, mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak tembok pembatas jalan tol Medan Pelawan di kilometer 6 kecamatan Medan Labuhan, kota Medan. Diduga supir tak dapat mengendalikan setir truk yang mengalami kerusakan hingga truk yang dikendarainya terjun bebas. Tak hanya tembok pembatas jalan tol yang hancur, tampak depan truk mengalami kerusakan. Bahkan supir truk dilarikan warga ke klinik terdekat karena mengalami cedera di pinggang. Warga sekitar Syaiful mengatakan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat dan mengebohkan warga. Kontainer yang dibawa truk sempat tersangkut di atas pohon. Kecelakaan tunggal sempat menyebabkan klinik terdekat. Dan kemacetan jalan dari Medan menuju kawasan vital pelabuhan pelawan. Petugas jasa Margato langsung melakukan proses evakuasi kontainer dan truk yang menghambat jalan lintas warga sekitar. Dari Medan, Yuda Bahar, INews, Laporkan.